Intro Meskipun pandemi tidak menjurutkan semangat ini Angkatan Laut, untuk tetap melaksanakan tugas, salah satunya pengawak kapal perang KRI Raden Edi Marta Dinata 331. Kapal yang baru saja menjalankan misi kemanusiaan dengan membantu program vaksinasi di Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, kini bersandar di Dermaga Lantamal 14 Sorong. Saat tiba di Sorong, kapal perang KRI Raden Edi Marta Dinata 331 juga membantu pelaksanaan kegiatan vaksinasi, guna mempercepat program vaksinasi di wilayah timur Indonesia. Lalu seluruh pengawak kapal ini sudah divaksin, sudah melewati vaksinasi yang kedua. Sehingga harapannya secara herd immunity di komunitas kapal ini boleh dikatakan sudah siap untuk menghadapi ancaman virus. Memang kita tidak bisa menjamin kita kebal atau tidak, tapi dengan ikhtiar sudah divaksin, kita menerapkan protokol kesehatan, sehingga dengan pandemi seperti ini, kita tetap bisa melaksanakan operasi. Kapal perang KRI Raden Edi Marta Dinata 331 ini bertugas untuk menjaga pertahanan di perairan Indonesia. Didesain dari tangan Indonesia dan Belanda ini, bermodel Sigma agar sulit untuk dideteksi lawan. Memiliki peluru kendali yang mampu mencapai 180 km yang didesain khusus agar bisa mengalihkan lawan dalam berperang. Selain dirancang dengan canggih, kapal ini juga menugaskan putra-putri terbaik yang memiliki prestasi, salah satunya putra terbaik Papua yang akan ditempatkan untuk bertugas di kapal perang KRI Rem 331. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat berbangga memiliki salah satu kapal perang yang dapat menjaga pertahanan perairan dari berbagai ancaman, dan juga membantu menjalankan misi kemanusiaan. Oto Geanto, Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.